mungkin banyak dari kalian yang belum tahu bahwa filmurah sekarang sudah ada versi terbaru yaitu adalah filmurah 12. Nah jadi di update terbaru kali ini tuh banyak banget nih fitur-fitur keren yang pastinya ini bakalan berguna banget dalam membantu proses editing video kita nanti. Nah tidak nanggu-nanggu juga di update terbaru kali ini itu filmurah menghadirkan setidaknya ada 14 update atau fitur terbaru yang nantinya akan kita bahas dalam video kali ini. Nah tapi sebelumnya saya pengen ngingetin dulu nih buat kalian yang masih pakai filmurah 11 nah jangan lupa kalian bisa update sekarang ya ke versi 12 melalui fitur update yang ada di filmurahnya atau mungkin buat kalian nih yang belum punya filmurah nah jangan lupa nanti kalian bisa download aja seri gratis linknya ada di deskripsi video ini. So kalau gitu langsung aja kita akan masuk ke fitur-fiturnya. Untuk fitur pertama yaitu disini user interface yang lebih user friendly. Dari segi tampilan sih sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan sih ya jadi cuman ada beberapa layout aja yang disini posisinya sudah dipindahin. Nah pertama untuk menu atas nah disini untuk pengelompokannya sudah dibikin jauh lebih rapi dibandingkan sebelumnya. Contohnya nih misalkan teman-teman pengen cari stok video atau stok gambar gitu. Jadi nanti kalian bisa masuk aja ke stok media dan disini nanti kalian bisa cari tuh stok video atau stok gambar seri gratis mulai dari Onsplash, Pixabay, GP, Pixel dan sebagainya gitu. Atau mungkin kalau misalkan pengen cari stiker tinggal masuk aja ke menu stiker sini gitu. Selain itu disini untuk menu layout properties juga sudah dipindahin ya ke bagian kanan sini. Jadi nanti nih buat temen-temen yang pengen kayak ngatur ukuran, habis itu cari effect, animasi atau mungkin ngatur warna. Nah itu semua nanti bisa kalian lakukan melalui menu sebelah kanan sini. Nah kalau sebelumnya kan kalau misalkan kita pengen ngeakses menu properties ini, itu kan kita mesti kayak double-click dulu di bagian timeline, kan habis itu masuk ke bagian sini. Yang dimana menurut saya itu memang agak cukup rebut sih. Nah sedangkan kalau semuanya sudah dipindahin ke bagian kanan sini, menurut saya bikin proses editing video kita juga makin lebih cepat gitu. Untuk update yang kedua merubah tampilan layout. Nah masih diseputar tampilan layout nih ya. Nah jadi di update terbaru kali ini, disini untuk tampilan layout bisa kita kustomisasi senyaman kita. Walaupun disini untuk kustomisasi nya kita tidak bisa drag-and-drop begitu ya, kayak di Adobe Premiere Pro gitu. Tapi disini untuk merubah tampilan layoutnya, kita bisa melalui menu layout nih yang ada di bagian kanan sini. Nah jadi disini sudah disediakan setidaknya ada enam buah layout yang bisa kita gunakan. Nah jadi nanti disini tinggal ya temen-temen coba-coba aja ya, yang mana menurutnya itu cocok buat kalian. Nah kalau saya sendiri itu paling suka menu yang sort ini, nah jadi dengan menu sort ini kita bisa lebih gampang nih buat ngedit video video yang tampilannya portrait ya atau memanjang ke atas. Contoh misalkan kita pengen ngedit video tiktok, igreels, youtube shot dan sebagainya. Nah ini kan jadi tampilannya bakalan lebih luas kayak gini gitu. Apalagi kan sekarang ini untuk apa ya, video-video portrait kayak gini kan memang lagi terimaket gitu. Jadi menurut saya untuk fitur yang terbaru ini bakalan berguna banget lah gitu. Untuk fitur yang ketiga disini ada peningkatan di bagian fitur keyframe. Nah di persis sebelumnya kan, fitur keyframe di polymer ini kan tampilannya masih sederhana banget gitu ya. Atau bisa dibilang terlalu basic lah istilahnya gitu. Nah tapi di persidu abis ini fitur keyframe udah ditingkatin jadi tampilan keyframe itu udah kelihatan jauh lebih profesional. Nah contohnya temen-temen bisa lihat nih di bagian kanan sini, nah disini sudah ada titik-titik gitu ya bisa dibilang kayak aplikasi editing video profesional pada umumnya gitu. Nah selain itu untuk fitur keyframe keyframe ini nggak hanya bisa dipakai buat ngatur kayak ukuran atau tata letak gitu, dia nanti juga bisa kita pakai buat mengatur warna kayak gini. Nah jadi di bagian color grading sudah tersedia juga fitur keyframe kayak gini. Contoh misalkan kita misalnya pengen ngatur warna nih dari gelap terus jadi terang kayak gini gitu misalnya. Nah itu nanti bisa kita pakai melalui fitur keyframe yang terbaru ini. Nah contohnya kayak gini gitu. Untuk fitur yang keempat, draw mask. Oke jadi di persidu terbaru ini ada tambahan satu fitur masking baru. Nah namanya adalah draw mask atau kayak icon apa ya, icon polven gini. Jadi dengan draw mask ini kita bisa bikin bentuk maskingnya itu sesuai yang kita inginkan gitu. Nah jadi nanti tinggal kita coret-coret aja di bagian video kita gitu. Nah menurut saya fitur terbaru ini bakalan berguna banget terutama nih buat temen yang suka bikin video efek-efek gitu di aplikasi Filmura. Fitur yang kelima, adjustment layer. Nah biasanya kan kalau kita pengen ngasih efek gitu ya pada video kita, itu kan efeknya langsung kita tarik aja kan ke timeline kayak gini. Nah permasalahannya kalau semakin banyak efeknya otomatis kan di sini layar kita juga makin nombok gitu. Nah untuk mengatasi permasalahan tersebut makanya di sini dibikinlah fitur adjustment layer. Nah untuk fitur adjustment layer itu nanti kalian bisa akses di menu media, habis itu di bagian bawah nanti di sini ada pilihannya adjustment layer. Nah jadi dengan fitur adjustment layer ini kita bisa ngumpulin seluruh efek kita itu dalam satu layar aja. Contohnya kayak gini, nah jadi nanti untuk efek-efeknya cukup kita tarik aja ke bagian adjustment layer kita ini supaya nanti layarnya juga tidak menumpuk banget gitu. Nah terus buat mengakses efek tadi gimana? Caranya tinggal kita masuk aja ke menu efek yang di sebelah kanan ini. Nah contohnya kayak gini, ini di sini sudah ada tiga buah efek yang sebelumnya sudah saya masukin. Ya tinggal kita atur aja di bagian sini. Kurang lebih seperti itu. Fitur yang ke-6 menghapus background secara otomatis dan protoskop. Ya bisa dibilang fitur yang kali ini menurut saya salah satu fitur wajib banget lah ya yang ada di aplikasi editing video jaman sekarang. Nah jadi dengan fitur terbaru ini kita bisa menghapus background video kita secara otomatis bahkan tanpa green screen. Nah contohnya kayak gini nih. Jadi ini nanti kita cukup masuk ke AI tools. Nah habis itu disini ada AI portrait ini tinggal kita aktifin aja. Nah maka secara otomatis di sini background pada video kita udah terhapus kayak gini. Nah kalau semisal belum merapi ya tinggal kita rapikan aja di bagian sini gitu. Nah cuman kekurangannya kalau semisal pakai AI portrait ini itu kita tidak bisa nentuin nih bagian mana aja yang mau kita ambil dan bagian mana aja yang mau kita hapus. Nah jadi solusinya buat kalian yang pengen ngambil bagian tertentu aja gitu ya atau istilahnya kayak manual gitu itu nanti kita bisa menggunakan fitur yang kedua namanya adalah smart cutout atau kalau di after effect itu lebih sering dikenal dengan istilah rotoskop gitu. Nah caranya ini tinggal kita klik di bagian sini. Nah nanti bakal masuk nih ya ke bagian menu sini. habis itu misalkan disini kita pengen ngambil bagian lengannya aja nih ya. Jadi yang lainnya itu bakal kita hapus. So jadi nanti tinggal kita cari aja kayak gini. Nah jadi nanti dia bakalan ngasih seleksi gitu ya di bagian tangan kayak gini. Terus kalau misal belum rapi ya tinggal kita rapikan aja di bagian sininya. Nah kalau udah tinggal kita klik di bagian sini. Nah nanti dia bakalan secara otomatis nih ngeproses video kita dan dia bakalan ngeseleksi bagian yang sebelumnya telah kita tandain gitu. dan hasilnya nanti kurang lebih bakalan seperti ini. Nah disini teman bisa lihat ini bagian tangan udah keseleksi atau kepotong seperti ini gitu. Fitur yang ketujuh namanya audio stretch. Nah jadi fitur ini tuh bakalan berguna banget buat ngatur durasi dari musik kita. Contoh misalkan nih kita punya back sound yang durasinya cuman satu menit aja. Nah sedangkan video kita durasinya adalah empat menit. Nah kalau cara menol kan kita mesti kayak copy paste gitu kan back soundnya sampai durasinya pas yaitu sekitar empat menit. Nah kalau cara otomatis yaitu kita bisa gunakan fitur terbaru ini namanya adalah audio stretch. Nah jadi nanti kalian bisa klik nih icon audio stretch yang di bagian atas ini. Ya jadi nanti tinggal kita tarik aja nih musik atau back sound kita. Ya bebas nanti durasinya seberapa panjang yang kita inginkan. Tentu empat menit, sepuluh menit, satu jam dan sebagainya. Jadi nanti si filmera itu bakalan secara otomatis gitu ya ngelop ya atau nyambungin musik kita sesuai beat yang ada di musik tersebut. Misalnya kurang lebih kayak gitulah. Nah jadi menurut saya ini berguna banget biar kita lebih gampang aja gitu ya buat ngatur back sound biar tidak manual copy paste gitu. Kalau sebesar back sound yang kita pakai itu durasinya pedek, sedangkan video kita itu durasinya lumayan panjang gitu. Update yang ke delapan, peningkatan di bagian noise reduction. Nah jadi di filmera 12 ini fitur noise reduction nya udah lebih canggih banget ya dibandingkan sebelumnya. Yang pertama di sini ada pilihannya AI speech enhancement. Nah jadi dengan fitur ini, itu kita bisa pakai buat ningkatin kualitas suara vocal kita. Nah contohnya saya ngomong kayak gini, kalau sebesar saya aktifin itu nanti suaranya bakalan jauh lebih bagus. Terus juga ada fitur buat menghapus suara angin, noise reduction, menghapus suara gemar dan sebagainya. Intinya sih untuk update kali ini fitur noise reduction nya itu jauh lebih canggih dari sebelumnya dan tentunya ini bakalan berguna banget buat ningkatin kualitas dari suara kita. Update yang ke-9 3D title. Nah jadi di filmera 12 ini ada preset judul baru ya atau title baru yaitu disini bentuknya adalah 3D ya istilahnya 3D title. Nah jadi nanti temen bisa akses di menu title terus disini ada pilihannya 3D title. Dan disini ini lumayan banyak sih ya pilihan efek tulisan 3D gitu yang bisa kita pakai. Contoh misalkan saya pakai yang ini, ya ini tinggal kita tarik aja ke timeline kita kayak gini gitu. Nah contohnya yang kurang lebih nanti seperti ini. Fitur yang ke-10 shortcut keyboard. Nah sebenarnya kan untuk shortcut keyboard ini dipilmerkan sebenarnya sudah ada cukup lama gitu ya. Nah cuman bedanya di update kali ini kita bisa import settingan shortcut keyboard kita dari Premiere Pro ataupun Final Cut Pro. Nah caranya nanti kalian bisa masuk aja ke menu file. Terus disini ada pilihannya keyboard shortcut. Nah di bagian atas sini. Nah ini kita bisa pilih nih presetnya. Apakah mau preset yang dari Adobe Premiere Pro atau dari Final Cut Pro. Ya untuk sekarang sih cuman ada pilihan dua ini ya. Maksudnya dua di luar dari filmera. Nah habis itu disini untuk shortcutnya juga masih kita bisa sesuaikan lagi sesuai yang kita inginkan. Ya menurut saya ini berguna banget lah ya. Terutama buat kalian yang sudah terbiasa gitu ya. Ngedit di aplikasi lain selain Filmera. Contohnya kayak Premiere Pro atau Final Cut Pro tadi. Jadi nanti kalau misalkan kalian pindah ke Filmera itu kalian bisa dapat user experience yang kurang lebih sama lah dibandingkan aplikasi sebelumnya. Seperti itu. Selain ke-10 update tadi sebenarnya masih ada empat update lagi yang ada di Filmera 12. Cuman menurut saya ke empat update yang terakhir ini ya bisa dibilang bisa kepake bisa juga enggas ya. Nah jadi untuk persingkat video kita. Jadi ke empat update ini akan saya jelasin secara singkat aja. Nah jadi update yang ke-11 disini untuk preview efek yang ada di library itu jauh lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Terus untuk update yang ke-12 disini ada fitur baru namanya adalah multiple platform software. Nah jadi dengan fitur ini kita bisa sharing project editing video kita misalkan dari Filmera PC ke Filmera yang ada di HP kita alias Filmera Go. Atau sebaliknya nih misalkan project editing video kita yang ada di Filmera Go itu nanti bisa kita share dan kita bisa edit ulang melalui Filmera yang ada di PC kita. Untuk update yang ke-13 disini kita sudah bisa backup project dan juga aset kita ke cloud yang ada di Filmera nya. Update yang terakhir atau yang ke-14 disini ada fitur baru namanya adalah review dengan tim. Nah jadi dengan fitur terbaru ini kita nanti bisa share atau hasil editan video kita ke temen kita atau mungkin ke klien kita gitu. Nah jadi nanti mereka bisa kayak ngasih komentar gitu ya di bagian tertentu pada video kita. Contoh misalkan di menit satu nih misalkan oh ini kayaknya musiknya terlalu besar mungkin perlu dikecilin atau mungkin oh efeknya kayak ada yang kurang nih nanti bisa ditambahin atau istilahnya dan sebagainya lah. Buat kalian yang punya tim saya rasa fitur yang terakhir ini bakalan berguna banget. Nah tapi buat saya yang kebetulan nggak produksi video cuman sendiri aja gitu. Jadi untuk fitur yang terakhir saya rasa buat saya itu nggak begitu kepake sih istilahnya. So kurang lebih seperti itu 14 update yang ada di Filmera versi 12 kali ini. Nah sekali lagi saya pengen ingatin buat kalian yang masih pakai Filmera 11 jangan lupa kalian update sekarang Filmera kalian ke versi 12 melalui fitur update yang ada di aplikasi Filmera atau buat kalian nih yang belum punya aplikasi Filmera. Jangan lupa nanti kalian bisa download aja secara gratis dan linknya ada di deskripsi video ini. So terima kasih banget nih buat kalian semua yang sudah menonton video kali ini sebelum selesai. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan berguna juga nih buat kalian semua. So kalau gitu saya bang tutorial. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam tutorial dan terima kasih.